Alhamdulillah Kemudian yang kedua kita bersyahadat bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah SWT Kemudian yang ketiga kita bersaksi bahwa Nabi Isa AS adalah hamba, utusan Allah, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT tanpa bapak Kemudian berikutnya Nabi SAW melanjutkan persyaratan agar kita bisa mendapatkan surga adalah kita bersaksi tentang keberadaan surga dan neraka Beliau SAW mengatakan Dan dia bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga seberapapun amalnya Dalam banyak ayat Allah SWT seringkali mengajarkan kepada kita tentang iman kepada hari akhir Dan bahkan Allah SWT sering menggandengkan antara iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir Kita sering mendengar firman Allah Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Jarang sekali kita jumpai atau hampir tidak kita jumpai ada ayat yang mengatakan iman kepada Allah dan kitab Atau iman kepada Allah dengan malaikat Atau iman kepada Allah dengan kodok dan kodar Namun Allah SWT sering gandengkan antara iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir Ada ayat yang menyebutkan iman kepada Allah digandengkan dengan kitab, dengan malaikat, dengan para rasul Namun disitu Allah menyebutkan keseluruhan Mulai dari iman kepada Allah, para malaikat, kemudian kitab-kitab, dan para rasul Tapi untuk digandengkan hanya dua iman saja Yang Allah gandengkan adalah iman kepada dirinya dan iman kepada hari akhir Apa alasan kenapa Allah SWT begitu menanamkan akidah yang kuat kepada kita Tentang iman kepada hari akhir Yang pertama bahwa kenapa kita ditanamkan akidah yang kuat tentang iman kepada hari akhir Karena iman kepada hari akhir Termasuk salah satu titik sengketa Titik sengketa antara Nabi SAW dan orang musyrikin Kau musyrikin Quraish, mereka tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari akhir Bahkan orang musyrikin Quraish, mereka berani bersumpah Kalau orang yang sudah mati, mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah SWT Secara logika sederhana mereka Ketika ada orang yang sudah mati Tulangnya sudah menjadi tanah Semua bekas-bekas jasadnya sudah hilang Maka logika mereka mengatakan tidak mungkin makhluk semacam ini akan dibangkitkan kembali besok di hari kiamat Bagaimana Allah mampu melakukannya Sampai mereka pernah membawa tulang belulang di hadapan Nabi SAW Kemudian ditaruh di depan Rasulullah SAW dan mengatakan Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang ini padahal dia sudah jadi tanah Maka Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menjawab Jawablah bahwa yang menghidupkannya adalah Yang menciptakannya pertama kali Kemudian mereka juga bersumpah Bahwa Allah SWT tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati Mereka mengatakan dalam sumpahnya Mereka bersumpah dengan sesungguhnya Allah SWT tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati Sehingga salah satu di antara titik sengketa antara Rasulullah SAW Dan orang musyrikin Quraish adalah tentang keberadaan hari akhir Orang musyrikin, orang kafir tidak percaya Kalau manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kiamat Padahal pengingkaran kepada hari akhir Ini bagian dari tuduhan Suudhan kepada Allah SWT Karena ketika orang itu mengingkari keberadaan hari akhir Berarti dia tidak meyakini kalau Allah itu maha adil Tidak meyakini bahwa Allah itu maha bijaksana Kita sangat yakin keadilan di dunia ini tidak sempurna Sehingga harus dilanjutkan dengan keadilan besok di hari kiamat Menolak akhirat Hakikatnya adalah meyakini bahwa Allah tidak adil Allah tidak bijaksana Karena kita yakin bahwa hidup di dunia ini keadilan tidak sempurna Sehingga keadilan itu harus dilanjutkan di kehidupan yang kedua Kehidupan berikutnya Maka ketika orang mengingkari keberadaan hari akhir Berarti dia meyakini Tuhan ini tidak adil Tuhan tidak akan menegakkan keadilan berikutnya Karena itulah Allah SWT mengatakan di akhir surat ad-din Kenapa mereka mendustakanmu tentang adanya hari akhir Bukankah Allah That yang maha bijaksana That yang maha adil Karena kebijaksananya dan karena keadilan Maka setiap kehidupan manusia harus dilanjutkan besok di hari kiamat Kemudian alasan yang kedua Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir Dan Allah SWT banyak menekankan kepada kita akan iman kepada hari akhir Alasan yang kedua adalah Karena orang kalau tidak beriman kepada hari akhir Dia akan menggampangkan seluruh aturan syariat Dia akan meremehkan aturan agama Dia akan menganggap gampang hidupnya Bermudah-mudah dalam melakukan yang dilarang oleh syariat Sebaliknya ketika orang itu beriman kepada hari akhir Maka hidupnya akan lebih hati-hati Hidupnya akan lebih waspada Semua selalu dipertimbangkan Karena dia yakin Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah SWT Makanya motivasi ketika orang ingin meninggalkan yang halal dan haram Ketika orang ingin semakin takut Karena Nabi SAW adalah masalah iman kepada hari akhir Ketika orang itu sudah beriman kepada hari akhir Maka akan sangat mudah baginya Untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh syariat Kita bisa lihat Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Tauhid dan akidah yang benar kepada para sahabat Selama belasan tahun di Mekah Dan itu pun selalu dilanjutkan di Madinah Sehingga apapun yang Allah firmankan Apapun aturan yang Allah berikan Semuanya diterima oleh para sahabat Samikna wa ta'na dan tidak ada satupun orang yang menawar Kenapa? Karena mereka meyakini Karena mereka memiliki akidah yang kuat tentang hari akhir Mereka tahu halal haram akan dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah SWT Kelak di hari kiamat Kita begitu disibukkan dengan dunia Kita begitu disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan dan aktivitas Yang bisa jadi itu akan membuat kita semakin serakah dengan dunia Maka posisi iman kepada hari akhir akan membuat Akan menahan kita Dan menurunkan ketamakan dan semangat kita terhadap dunia Sehingga kita tidak mengambil sesuatu yang Allah haramkan Tidak melanggar hak orang lain Sampai kita berusaha untuk selalu memeriksa Dan waspada terhadap semua harta yang masuk ke dalam diri kita Kemudian Pemirsa yang berbahagia Disini Nabi SAW menekankan iman kepada al-jannah wal-nar Tentang adanya surga dan neraka Dan akidah al-sunnah wal-jamaah Surga dan neraka itu sudah ada Telah diciptakan oleh Allah SWT Berbeda dengan akidah mu'tazilah Yang mereka meyakini bahwa Surga dan neraka baru akan diciptakan kelak di hari kiamat Alasan mu'tazilah adalah logika Kalau surga dan neraka sudah ada di masa sekarang Berarti surga dan neraka itu tidak ada penghuninya alias nganggur Dan Allah SWT tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia Maka alasan ini adalah alasan yang tidak benar Karena secara realita surga dan neraka sudah ada Sebagaimana Disebutkan dalam banyak hadis dari Rasulullah SAW Di antaranya Nabi SAW pernah mendengar suara Sandal Bilal Berada di depan beliau ketika beliau masuk ke dalam surga Kemudian Nabi SAW juga pernah melihat istana yang sangat megah Yang sangat indah Kemudian ketika ditanya ini milik siapa Dijawab kepada Nabi SAW ini adalah istananya Umar bin Khattab Demikian pula Nabi SAW melihat Kuburan yang wangi yang harum dan itu adalah kuburannya Masjidah Kemudian Nabi SAW melihat Beberapa tempat yang Allah janjikan untuk Para sahabatnya yang nantinya akan menempatinya Mereka akan masuk surga Ini semuanya dalil bahwasannya surga sudah ada Rasulullah SAW bahkan pernah memasukinya Demikian pula neraka Neraka sudah ada Dan Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah SWT Tentang isi neraka Sampai beliau SAW mengatakan Belum pernah aku lihat suasana yang lebih mengerikan Dibandingkan neraka Karena itu surga dan neraka Menurut akidah yang benar, pemahaman yang benar Pemahaman al-sunnah wal-jamaah Telah diciptakan oleh Allah SWT Kembali ketika kita meyakini lima hal ini dengan benar Mentauhidkan Allah SWT dengan benar Meyakini status Nabi Muhammad SAW dengan benar Meyakini status Nabi Isa AS dengan benar Kita meyakini surga dengan benar dan neraka dengan benar Maka Allah SWT janjikan dalam hadis ini Melalui lisan Nabi SAW Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga Seberapapun amalnya Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita Dan meluruskan akidah kita sehingga kita mendapatkan hak untuk diberi surga Oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.